Dengar yang disampaikan calon Presiden Prabowo Subianto yang cukup optimistis pertumbuhan ekonomi ini bisa mencapai 8% dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Sedangkan di tahun ini saja ini baru 5% begitu ya targetnya. Apakah Anda lihat target ini cukup realistis? Ya, itu kita bisa sebut namanya sounding. Kita mesti menyampaikan angka karena ini menjadi rujukan performa makro. Jadi kita bisa juga jadi dengan tadi melihat angkanya itu berada pada angka di atas normal. Di atas normal dalam 5 tahun terakhir. Bahkan lebih ya. Itu berarti harus ada langkah kebijakan yang spesifik yang memastikan bahwa angka itu memang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita masih menunggu ya karena bisa dibilang baru mengulai ya. mengulai bencana pembentukan kabinet dan pentingnya. Kalau sudah ada pengumuman dari KPU, maka kita lihat kebijakannya tadi ya. Sejauh ini kita boleh sebut pertumbuhannya lebih tinggi daripada sebelumnya atau lebih tinggi daripada keadaan yang normal kita alami. Kita lihat turunannya. Strategi-strategi yang dapat mencapai angka tersebut. Kita tahu kalau konsumsi, konsumsi itu angkanya tidak banyak berubah karena biarpun dia menjadi penopang utama, angka pertumbuhannya relatif tidak bisa kita dapatkan terlalu tinggi. Karena terbatasnya jumlah penduduk dan perbutuhannya yang kita patokkan yang bisa dianakan itu ada di investasi. Karena ekspor juga ada angka, kita tahu ada sikit penurunan di tahun lalu tetapi masih punya harapan atau tetap meningkat. Memang dapat kita pastikan bahwa investasilah source of growth kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi di tahun lalu sebelumnya. Baik. Atau tahun-tahun sebelumnya. Baik. Kalau mendengar salah satu strategi yang akan dilakukan ini adalah dengan mendorong ekspor pangan. Menurut Anda, apakah ini berpeluang terwujud sementara saat ini kita lihat impor bahan-pangan kita juga masih cukup tinggi? Ya, memang ekspor impor itu tidak mudah kita cuma bersyukur karena berturut-turut angkanya lebih besar ekspor daripada impor ya. Berturut-turut dalam waktu yang cukup panjang. Kita bersyukur sekali di sana. Memang kita tahu bahwa seperti yang mulai kelihatan pada tahun lalu angkanya ada mengalami penurunan. Angkanya penurunan. Jadi yang mungkin pernah mengecap pertumbuhan atau jumlah ekspor sampai 300 atau hampir 300 milion USD angkanya menurun menjadi 250. Jadi tetap ada haraman sebetulnya ya melihat pasar dunia, pasar global yang ada unsur uncertain ya uncertainty ya maka kita kelihatannya tidak bisa juga terlalu berharap di pertumbuhan ekspor ini. Saya lebih concern pada investasi karena itu juga lebih memastikan pergerakan yang jangka pajak. Baik. Kalau bicara sektoral Anda lihat sektor apa yang berpeluang untuk bisa mewujudkan target tersebut? Jadi kalau dalam pergerakan ini kita lihat kan makanya sektor per sektor tadi kita sejauh ini mungkin masih ada primary sector kita tadi ada baik dari sisi agriculture maupun mining. Namun yang kita perlu lihat terutama dalam bulan-bulan ini upaya mendorong tadi hilirisasi dengan cara mendorong benefactor didukung oleh services itulah harapan kita. Itu disitulah harapan kita. bagaimana bisa mendorong ekonomi dengan rio ini kita masih berharap berharap kenaikan tersebut terjadi nah kita ingin menunggu dengan pemilu yang tinggal menunggu real account tadi real account tadi harapannya bisa lebih clear mengenai rio-rio tadi ya tapi harapannya itu ada di manufacturing dan services. terima kasih kerana menonton!